Intro Apapun caranya gue harus bisa menyelamatkan mama dari penyakit itu Walaupun harus mengorbankan diri gue demi kesehatan mama Hai penonton setia youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OKE Hah? Aku keluar sebentar ya Kamu mau kemana kok? Pakainnya begini? Aku mau jogging di taman depan Tapi ini sebentar lagi malam loh Ya gapapa keburu kok kalau sekarang Ya walaupun cuma sebentar gapapa yang penting aku ada gerak, keluar keringat Kalau mau jogging kan bagusnya pagi Ya gapapa tau sendiri Kalau pagi itu aku kerja Kamu kenapa sih? Lagi diet ya? Aku olahraga bukan buat diet mah Aku olahraga Supaya aku bisa hidup sehat Karena kan salah satu syarat untuk jadi pendonor kan harus sehat Yaudah aku jalan ya Pak Tadi kamu lihat kan Elsa tuh makin hari Semangatnya tuh tambah besar loh pak Untuk mendonorkan hatinya untuk mama Tadi aja Tadi mama mau langsung ngomong sama dia Tapi takutnya nanti dia malah kecewa Ya aku juga sepemikiran sama kamu Tapi aku juga gak mau lihat kamu sakit-sakitan terus mam Udah kita Serahkan semua sama omah ya Kita minta jalan yang terbaik sama omah Ma Ma Kamu wal Kamu masih enak? Kamu mau istirahat aja gak di kamar? Kamu mau istirahat aja gak di kamar? Hei Hei Enggak, enggak, aku Aku disini aja deh Kamu tunggu disini, bentar aku ambil obatnya ya Iya, iya Aku Tak Iy stem Iyem Iyema Masih agam uang? Kamu gak mau istirahat aja di kamar Ya? Udah yuk kamar aja Tapi aku belum nantuk, ini masih sore juga pak Gak enak kalo nanti tiba-tiba ketiduran jam segini kan Tunggu bentar, tunggu bentar Tunggu bentar Bawa aja ya Apaan cuman? Kamu santai-santai disini sambil liat ini Foto-foto yang kemarin sambil aku pijitin Ya? Pijitin Kamu bagus pake baju itu Dia terena tuh Iya Kamu suka gak? Apanya? Aku belum kasih fotonya sama pijitnya Udah duanya Udah duanya Alhamdulillah udah selesai semuanya ya Iya pak Dan bisa berjalan dengan lancar Betul pak Tadi saya juga ngeliat data Bagus sekali Bisa memenuhi target bahkan lebih Betul pak Ini berkat Bu Andin dan kerja sama kita semua pak Ya bukan berkat isi saya aja lah Berkat semuanya kita Berkat semuanya Kerja keras kita Betul pak Betul Itu yang harus dikedepankan ya Siap Baik pak Yaudah kalo begitu Itu Ini nanti Tolong di Bereskan semuanya dengan tapek ya Kita ketemu besok di kantor Untunglah Maratu gak jadi menghayar Zanaya Untuk jadi brand ambasador Seenggaknya dengan kemampuan dan totalitas Andin Produk terbaru Maratu jadi lebih Lebih dapat diterima dan dinikmati sama semua kalangan Saya duluan ya Dadaa Mari pak Dadaa Ya mari pak Ibu Gue bersyukur bisa punya orang tua yang hebat kayak mama Mama melakukan pengorbanan apapun demi gue Dan kali ini gue mau bales jasa-jasanya Gue gak mau ngeliat mama yang semakin hari semakin menua menjadi pesakitan Apapun caranya gue harus bisa menyelamatkan mama dari penyakit itu Walaupun harus mengorbankan diri gue demi kesehatan mama Panino Eh Yes Udah mau pulang? Iya ini mau pulang Ibu juga? Yap Gimana? Luka kamu udah diobatin? Enggak Enggak luka juga ya Cuman mau marah deh Lagian kemarin pas pulang aku langsung urusin soal perusahaan Karena keingat omongan kita kemarin I do feel sorry for you ya Noya Gak usah Kenapa harus minta maaf? Kan itu juga advice gitu Ya maksud aku juga Saran dari aku bener-bener Cuman saran kamu harus mungkin pikirin lagi lebih matang Jangan sampai kamu salah ambil keputusan atau buru-buru Ya 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 Akan saya coba pikirkan lagi Ya It's okay Em Maaf aku duluan ya Ya Hati-hati Terima kasih Iya pak Pak Al menerima paket ini dengan tidak ada nama dan tanpa alamat pengirimnya Seperti ini pak Dan di dalamnya pun ada tulisan yang bernada jaman Ini cukup jelas indikasi teror Iya Ya betul pak Dan saya juga Mendapatkan info dari saksi mata Dia adalah security Maharatu Dia juga bilang kalau Orang yang mengantarkan paket ini Mempunyai tanda Rantai bintang di tangannya Intinya Dengan kelompok yang sama pak Randy Dan mereka ini sudah sangat keterlaluan mengganggu keluarga Pak Alde Barang Ini bisa jadi Motifnya adalah dendam Bukan lagi persaingan bisnis Ketika mereka Mengacaukan acara launching Maharatu Iya pak Ya begitulah kira-kira Jadi tolong Diproses sepatanya pak Baik pak Barang bukti ini akan kami bawa ke forensik Untuk dilihat sidik jarinya Nanti Kalau sudah Dapat hasilnya Kami akan segera kasih tau pak Randy Baik pak Terima kasih sebelumnya Kalau begitu saya pandu masih Sama-sama Silahkan pak pak Mari pak Mari pak Selamat siang pak Selamat siang pak Iya saya ingin mengunjungi jati pak Oh saudara jati Iya Dia masih ada tamunya pak Tamu? Iya Siapa ya yang menyuk semi? Apakah bosnya? Apa boleh saya tau Siapa tamunya jati Untuk sekarang ini? Tamunya pak Wibowo pak Beliau pengacaranya saudara jati Pak Wibowo pengacaranya jati? Iya pak Ya udah kalau itu saya Tunggu aja ya pak Silahkan pak Saya harus berusaha Meyakinkan semi lagi Siapa tau sekarang dia sudah berpikir Dan mau berubah pikiran Dan mau memberitahu Siapa yang memberi perintah kepada dia Seorang semi bisa menyewa pak Wibowo untuk menjadi pengacaranya? Eh pak Iya pak Sepertinya pengacaranya sudah selesai ketemu sama jati Boleh sekarang saya yang ketemu sama jati? Maaf pak Jam besoknya sudah habis pak Tolong pak Sebentar saja Ya Maaf pak gak bisa pak Pak Wibowo sudah pulang Mungkin dia sudah tau jam besoknya sudah habis Sebaiknya bapak kembali saja besok Ya Baik pak Ya Terima kasih Terima kasih